Intro Kabut asap masih menyelimuti kawasan sekitar tempat pembuangan akhir sampah kopi luhur, Kelurahan Arga Sunya, Kecewamatan Harja Mukti Kota Cirebon, Minggu Siang. Kabut asap ini berasal dari kebakaran yang terjadi sejak Sabtu sore kemarin. Meski tidak sepekat kemarin, akibat kabut asap ini jarak pandang bagi para pengendara yang melintas hanya beradius 20 meter. Berdasarkan informasi yang diterima, diperkirakan pemadaman tersebut bakal berlangsung 2 hingga 4 hari ke depan untuk memastikan betul-betul api sudah tidak ada lagi. Faktor angin dan cuaca yang panas menjadi hambatan dalam proses pemadaman api di TPA Kopi Luhur yang memiliki luas sekitar 5 hektare. Setidaknya hampir 500 meter persegi lahan yang ada di TPA Kopi Luhur habis terbakar. Upaya pemadaman terus dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi potensi api yang muncul. Dinas Lingkungan Hidup, Pemadam Kebakaran, dan sejumlah tim gabungan masih berada di lokasi untuk melakukan pemadaman api. Bagi para pengendara yang melintas di kawasan TPA, disarankan untuk menggunakan masker dan lebih berhati-hati dalam memacu kendaraan karena jarak pandang yang sedikit terhalang. Rifqi Alwafi, RCTV, Cirebon